Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih guys sudah mengklik video ini Terima kasih juga sudah melihat-lihat di Youtube Pedal Troopers Dan kali ini ini spesial banget buat gue Karena kedatangan teman-teman dari Jakarta Dan juga gue berkenalan juga nih sama Yang punya tempat ini Tempat ini keren banget Mungkin teman-teman juga kalau yang berada di sekitaran Kawasan Ampang Mungkin bisa langsung main kesini nih Nama tempat itu Sunburst Kalau di Instagramnya itu at sunburst.kl Sunburst.kl Mungkin teman-teman juga kalau mau lihat-lihat seperti apa Tempat ini silahkan Menuju ke social media Dan juga Spesial banget karena nih Orang sebelah gue ini Gelap Jauh-jauh Black market Kawan lama Jadi dulu tuh Mereka juga main sepeda lah Karena kan memang kita Di komoditas sepeda ini Kita harus alike support lah Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman Buat teman-teman yang belum subscribe Kalau bisa, tolong di subscribe Kalau nggak mau subscribe, tolong di like aja deh teman-teman Biar kita tahu kira-kira Kita suka nggak sih dengan konten-konten seperti ini gitu Supaya kita juga bisa jadi semangat juga Iya loh Mungkin langsung aja kali ini Nah Aku sekarang nih berada di sunburst nih Kebetulan di sini ada ownernya Abang Ren gitu ya Abang Ren bisa kasih tahu ke teman-teman juga nggak bang Ren Kita ini di channel Pedal Troopers ini Kita memang lebih besar ke komunitas sepeda nih bang Iya iya Jadi kan Pedal Troopers itu Kita punya tagline itu sebenarnya Cycling and Fashion Cycling and Fashion Karena saling terikat kan nih bang Iya 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 Kadang-kadang kalau kita pakai Contoh makanya road bike yang Yang apa namanya Yang untuk racing gitu Tapi kalau bajunya buat main motocross Atau buat main BIMX kan Tak ngam gitu Nggak cocok gitu bang Nah mungkin sebelum kita jauh panjang lebar Yang mengenai fashion itu Bisa nggak kira-kira Abang Ren Introduce yourself And then Tell us about this place bang About your place kita Silahkan bang Selamat petang Terima kasih kepada Bro Firman Dan pemain saya Adik Dari Jakarta Dan saudara Brother Bro Johan Juga untuk Semua penonton bagi Pedal Troopers Oke Untuk pengetahuan disini Ialah The Sambers Store Sambers Store Setengahnya panggil Sambers KL Kami berada di Ampang Dan Tempat ini Dia mempunyai Beberapa perkara Tapi lebih kepada Fokusnya Kepada Subculture And anything about culture Oke Saya selalu katakan We sell culture Culture Maksudnya Clothing Music And then Spedal also Sub of sebelumnya Jadi penderaan rakyat Betul 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 Kemudian ramainya main Betul 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 Ada pakaian Kita selalu bikin acara-acara Rengkas Juga Kami ada club pemotoran Oke So boleh datanglah Berhampiran dengan Ampang Point Di belakang ini Pelita-pelita Mamat pelita itu Di atasnya saja Atasnya mamat pelita So Kami Berbesar hati kerana Saudara Piman dan Daripada channel Apa ini Pedal Troopers Dan dua sahabat daripada Jakarta Yang kami kenal sudah bertahun Saya yang terima kasih bang Sudah boleh datang sini Sudah ganggu waktu Anggap Anggap It's a very nice place bang Anggap Thank you So Anyone welcome lah So kita ada kopi So Oh iya Perli check it out Perli check it out Kopinya sedap Kopi aku aku kalau kita sini Sorry Oh kopinya sedap Jadi kalau memang lagi main disini Order kopinya Terus lihat barang-barangnya seperti apa Memang Sangat memanjakan mata Ini kawan-kawan Jadi kalau memang itu Untuk fashion Atau mungkin yang lebih ke Subculture nya yang Motosika Gitu bang Atau vintage Amerikana Amerikana Atau Jepang juga sini Jepang Amerikana Karena budaya Amerikana Sudah di Besarnya di Jepang Betul-betul Amikaji Amikaji Gaya Amerika Jepang Jadi disini ada Pakaiannya ada Yang baru Daripada US Daripada Jepang Dan juga ada Yang Trif lah yang second Second hand Pun ada Pada sini Buka pukul berapa Tutup pukul berapa? Sunburst operasinya Sekitar jam 2 Ok Tutupnya Sekitar Sebelas Sebelas Tapi kalau Weekend Selalunya Lewat Kita selalu Bikin acara juga Solidarity Untuk Palestine Kita bikin Kita tutup Lampu semua Kita buat Penayangan Awareness Tentang Climate Change Dan juga Sustainability In fashion Ok So Second hand Is Satu cara Untuk Sustainability Di Kelestarian Kelestarian Fashion Ok Gua gini nih Dit Gua tau lu udah lama juga dari Jakarta Gua tau lu juga main sepeda Sampai sekarang main sepeda juga Iya iya betul Betul banget Betul Kita terakhir ketemu di tempatnya Wira Halo Om Wira Di Cyclope ya teman-teman Cyclope gitu ya Terus juga Kalau ngeliat dari Om Adit ini Dia Ada apa namanya Bisnisnya beliau ini Yang sangat Customized banget ya Bang ya Sebetulnya iya Mungkin sebelum gua salah ngomong lagi Ini Teman-teman kira-kira Lebih siswa apa sih bro Oke Jadi Pertama halo Teman-teman Pedal Tupers Malaysia Seluruh dunia dong Wah seluruh dunia Seluruh dunia Yang nonton macam-macam bro Oh my god Level udah ke atas Hahaha Dan internasional Oh gitu ya Oke oke Karena gua lihat di Sari gua potong deti Di YouTube itu kan ada YouTube studio ya Itu kelihatan tuh Bang Dari negara-negara Oh ya Oh ya Tumurnya berapa Oke 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 Berarti hello again For all pedal troopers all around the world Iya kan Oke 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 Gua Gua Adit Kalo Di Instagramnya Adit and the bandits Oke Eh Kerjaannya Eh Custom 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 sepatu Custom sepatu Lebih mengerusak sepatu Hahaha Tapi jadinya kan bes Kalau kasut 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 Banyak orderan Malaysia juga yang bikin Banyak Banyak Udah dari tahun 2018 Mungkin udah Udah ada orderan Malaysia sih Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Insi apa aja Kirin sepatunya Birkali Bipose aja Custom Jadi entah itu Any kind of shoes Mau boots mau sneakers mau jogging sepatu whatever itu kita ganti soalnya kita tarik lagi kita reshape lagi kita rework lagi emang jadi bentuk baru memang that's why namanya the Frankenstein kalau mau ngomong filosofinya ya sama kita juga punya filosofi ya dalam membuat sesuatu kita kita pasti punya filosofi jadi sesuatu udah mati kita tambahin dia material lagi di dalamnya kita build ulang dan kita hidupkan yang tadi udah mati di garasi jadi ini it's all about the man with his shoes betulnya jadi jadi iya jadi bukan sepatunya yang mahal tapi ceritanya mahal the story behind the shoe behind the shoe ini satu pertanyaan nih mungkin temen-temen yang nonton ini kan banyakan cyclist kira-kira lu bisa custom sepatu jadi sepatu saja itu lucu tuh itu lucu banyak-banyak banyak sepatu sepatu AJ ada lokal sepatu kompas waktu itu pernah juga si Deni Mas Bu Rayam ya itulah dibuat pakai klit terusnya ketebalik ada sepatu klit yang saya jadikan sepatu fashion Iya jadi emang-emang emang bisnis ini tuh yang gila tapi yang gila bukan saya gila yang mesen Oh iya saya cuma punya ubatnya Hai pertanyaannya salah satu jawab haha kira-kira aja kira-kira lama men untuk untuk sekarang bisa dua tiga bulan 23 bulan awal lagi bisa bayangin gak kira-kira seberapa sibuknya Om Adity Nggak enggak 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 Hektik aja hektik Gucusnya adalah sebenernya bisa dipercepat lagi sih Karena tahun ini tuh kita bisa Yeee Masih keluar aja nih bebok Amin 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 Gue tetap mengamin nih Sukses sih semua yang baik-baik Sukses buat sepatunya nanti temen-temen semua linknya akan aku masukkan di video ini sama di deskripsi box di bawah gitu ya Ah tapi sedikit lah ya gue tambahin sedikit lah Ini kan kita pasti ngomongin sepeda nih Iya iya gue main sepeda dari tahun early 2000 kayaknya sih Oke kayaknya Oh enggak enggak Nah gue di MTB Lo main fiksi gue di MTB Oh gitu Nah jadi gue masuk main-main ke hutan tuh Masih downhill-downhill chicken way Iya Ya kayak gitu-gitu Seperti di MTB gue ada dulu Gue punya Titus Sampai sekarang gue punya Titus Racer X Dulu gue pake Jayan SC Team Oke Terus gue dulu juga punya Brooklyn Machine Works Dia ada dua nih Ada dua apa Chain ringnya ada dua Karan kiri Oke Karan kiri Terus yang satu ke atas Oh gila deh Tapi itu sepeda downhill Terus banyak kan ada OV Ada segala macem Ada segala macem Nah kalau sekarang Sepede kita balik lagi kan Jadi gue ada di rumah sepeda yang udah 14 tahun ada di garasi gue Sampai sekarang? Ya waktu covid kan hype lagi tuh Betul Nah itu gue bangun lagi tuh Waktu itu ada Itu sepeda yang lo liat juga pasti lo jijik Males gitu Emang udah Maksudnya sepeda yang Ngejogrok Ngejogrok doang yang udah Setelahnya juga dulu banget gitu Terus juga kalau lo googling nih sepeda Ya sepeda antara ada dan tiada gitu Gue gak tau nih soal pabrikan Perancis udah tutup dari tahun 1980 Oke Tapi maksudnya ya Masih ada Masih ada Tapi bukan itu Menjadi suatu yang bernilai atau apa Engga Engga Itu Iya Oke lah Ibu nilai buat gue ya Bukan buat Bukan buat Dijual atau apa Engga gak Sepeda gue gak ada di jual Ada sih Gak ada di jual Tapi ada sih Khusususnya di Malaysia gitu ya Karena temen-temen gue juga kan banyak temen-temen yang main mountain buat klasik Itu Balik lagi tren itu tuh sekarang tuh Itu Gua punya juga Itu Sepeda gue 14 tahun itu Gua lupa namanya apaan Itu juga NNPB Klasik Gua juga pake Bridgestone Gua juga pake Surly Jay Surly Surly sama Tejor Iya Soalnya di kita Sepedanya sedikit Hmm Belanjanya yang banyak Hahaha Kayak gitu lah Siap 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 Kita selainnya fun Fun-fun aja ya Thank you nih temen-temen Jadi udah tau nih Kira-kira nanti temen-temen Kalo ada yang mau Customize sepatunya Bisa langsung hubungin ke Adit The Bandits Adit and The Bandits Adit and The Bandits Cheers Thank you Om Adit Silahkan ke Om Oh Om Johan The Bandits Oh udah gue yang goyang ya Ya gue yang goyang Mesir Mesir HW itu Hahaha Yang gitu Hahaha Silahkan Om Johan Mungkin bisa perkenaan diri Siapa kamu Siapa kamu Siapa kamu sebenernya gitu ya Hahaha Siapa ya gue Gue juga bingung siapa Siapa ini gue nih gitu Tapi sebelumnya Thank you banget nih Buat Tuman Dari Pedal Troopers All Run Rewards Ada Ren SON From The Sunburst Sunburst ini keren banget tempatnya Halo Gue Johan Malik Gue tuh sebenernya Berbeda banget sih Pelaku di industri fashion Sama di Bisnis gue sehari-hari sih Sebenernya bertolak belakang ya Iya Gue basically dari oil and gas sih Mining Oke Karena emang Punya ketertarikannya khusus Akhirnya yaudah Sampai seperti sekarang ini gitu Ya Ya Sama kayak apa ya Kayak Beri waktu juga sebenernya Sebuah ketidaksengajaan ya Gue punya gitu kan Jadi karena gue sifatnya itu Ada di film Ditambang Gue kayak nge-challenge diri gue aja sih Pada saat itu Oke Berapa sanggup sih gue rasa Gatol gitu kan Lu mesti ngerawat gue Atas segala macem gitu kan Akhirnya udah Udah menjadi apa Kayak udah menjadi tren aja Di Johan Maliknya gitu Iya Jadi ciri khas jadi karakter Jadi ciri khas jadi ngecer Akhirnya yaudah Seiring berkembangannya waktu gitu Itu Ya gue jelam di fashion sih Jadi Dan om Johan ini Sebenernya gini ya Sama sama kita gitu Karena mungkin kalo liat di Instagramnya Keliatannya main motor nih Tapi sebenernya Anything with two wheels Terus kita semua pake bang Oh iya Oh iya gue termasuk Termasuk main sepeda juga Dulu Dulu ya Karena gue tuh lahirnya di Kecil juga sebuah main sepeda Sepeda Cuma gue becet main chlock Iya bang Gue lahir di Bangka Gue pernah di Jakarta Terus gue pernah di kampung bokap gue Di Sumbawa Di Taliwang Nah kebetulan Indonesia Bank yang Timur itu Mereka lebih suka Naik motocross Motocross Iya Zaman dulu itu tahun 85 89 Itu sebelum 90 TS Motor TS TS tau itu Itu banyak tuh Kerana bentuk Muka bumi Iya karena mungkin Oh ini nih bang Kontur Nah disana itu Anak-anak kecilnya Yang SD SDC PSMA tuh main sepeda Oke Jadi gue dulu punya BMX Oyama Oke Jadi mainnya ya udah main Main motocross gitu Iya Dengan si BMX Gak sampe yang tuh MTV kayak Adit Atau Long Paling motocross di Federal sih Oke Tapi mainnya ya Alal-alal ekstrim gitu Iya Mungkin ini juga nih guys Mungkin buat temen-temen yang Baru tau Gue juga tadinya Belum tau nih om Jadi BMX itu sebenernya Seinggatan dari Bicycle motocross wangnya Iya Gitu Nanti mungkin temen-temen Bagi-bagi ilmu juga nih Karena Kan Om Johan juga sebelumnya Main motocross tuh Mungkin kayak BMX juga tuh Karena Kalau dari fashionnya juga Mungkin gitu Bang Ren ya Kalau sekarang tuh kan Apa namanya Balik lagi tuh vintage Iya Jadi tuh yang fashion-fashion 90s Itu karen-karen tuh Yang apa namanya BMX gitu Star gitu Jersey Motocross racing Jersey racing Sudah back into fashion Back into fashion lagi Betul-betul Selalunya kalau Pakaian kan Pertama sekali They go for function Function Fungsinya Maksudnya mungkin Tidak Sweating Tidak Fungsinya Betul-betul Kemudian Bila lamanya mereka akan Go for Menambah sedikit Elemen fashion Mungkin mereka tidak terikat Pada gaya yang Tradisinya Betul-betul Yang kita kata At least plus fashion Sportsme ini Sudah mendapat Ground It's like National Treasury Bagi fashion Di UK sana ya Betul-betul Tapi mereka tidak dapat Menolak apa What happen in the street Okay Kan custom Custom culture nya Fashion vintage nya Yang tengah in sekarang ni Ataupun sepedanya Banyak jenis kan So Mereka tidak dapat Tidak Mereka akan ambil Elemen itu Betul-betul Dengan harganya yang Yang mahal Betul-betul-betul Tapi the idea The juice of creative Is still in the street Betul-betul Yang dipakai seharian Yang Yang Aku rasanya Aku mau berekspresi sikit Dengan gayanya Sudah Kan Sekarang kita tengok Baik fashion dalam Apa-apa saja Sudah berlaku Evolusinya Betul-betul Ada juga bang Contoh nih Baru-baru ini Ada big brand Kalau di cycling Industri itu Brandnya Brompton bang Brompton Dia collaboration Dengan Brand Palace Palace Tidak 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 Jadi buat satu sepeda yang memang maksud aku jadi Palace Cross collaboration dengan Plompton gitu, itu memang keren juga tuh Saya sebetulnya mengenal mereka secara personal di acara custom collaboration, saya dijemput untuk kesana sekitar 2018 Johan bersama satu brand denimnya dan Adi ketika itu sudah custom kasusnya, kerana yang di custom itu sebelum ini kami di Malaysia selalunya order di Jepang saja Itu the technique and the look itu Kemudian kami dapat ada di Indonesia, pergi berkenalan, kemudian hangout bersama Dari teman ni Dan terusnya 6 years Dan terusnya mereka ke Out of Speed itu Dan Sambas ini, this year kami co-organizer for the marketplace, it's called Hale Vintage Holdi So mereka sempat disana sebenarnya mereka tiba on petang Ahad ya Ya So petang Ahad So Johan juga ada quite terkenal disini dalam denim community Ya Ya So lama yang Lama yang ambil gambar ya Wah ambil gambar dia Selebriti ya Selebriti juga Aku lah tau sih apa sih Ya artis layar sentuh Oh artis layar sentuh Oh artis layar sentuh Karena kami di Sambas ini saya meraihkan apa saja kearifan lokal di Indonesia Tapi disini mungkin saya gelarkan inspirasi lokal Betul Ini jeansnya daripada Bandung Oke Sepatunya Diyos Diyo Brand Diyos Sama Ecek gak satu brand Indonesia juga Hmm Diyo 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 Aku gak bicara Karena aku orang Indonesia tak Tapi maksud aku Aku udah lama tinggal di Malaysia nih bang Kebetulan udah 9 tahun gitu Jadi aku ngerasa Kita sebagai orang lokal gitu ya Harus support lokal juga gitu Karena kalau bukan kita Siapa lagi yang support gitu kan bang Iya tapi betul kok Di Indonesia tuh Kita main sepeda Outfitnya lokal Betul Selain outfit yang 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 bagus-bagus itu Yang International brand Yang bagus-bagus Tapi Mostly Yang kita pakai itu lokal Selana Yang Kaos Yang kayak gitu Bahkan Satunya kayaknya Belum Cuma itu aja sih Tapi kita Support lokal Jadi Pelajar juga lah Buat di sini juga Malaysia Coba deh bikin Betul Jadi ada Costnya gitu Lo riding with cost Betul Di sini banyak juga Kebetulan Ada brand-brand lokal sini Yang mungkin teman-teman Juga Kalau bisa kita saling support nih Keep up Banyak-banyak Semua ling-lingnya Aku masukin Tapi Mostly juga Di kita Itu Outfitnya tuh Streetwear Streetwear Jadi Lebih loose Kelana pendeknya Ya Lebih pendek sedikit Ya Ya Kayak gitu-gitu kan Terus kita pakai Sleep on Hang around Sepeda Dalam kota Terus Beer Hahaha Jadi Memang sepeda ini Tidak sehat Begitu ya Yang bilang sepeda sehat Salah Sepeda itu tidak sehat Kayaknya sebelah Agus Hahaha Tapi Memang iya kok Karena kita for fun aja Betul Betul Mungkin gue minta masukan dari Om Johan nih Karena Kan besar di denim juga gitu Mungkin agak-agak ngerti Mengenai material nih Om Karena mungkin setau aku nih Bang Ren Kadang-kadang Brand-brand besar nih guys Contoh misalkan brand dari luar negeri lah gitu ya Dia itu Kita bilang bagus Karena dia punya material sendiri Sedangkan kita dari lokal ini Kita depending on our local material gitu Bang Which is kadang-kadang memang beda gitu ininya Dari jenisnya gitu ya Nah itu kadang-kadang itu Bener gak sih Om Johan Kira-kira seperti itu Kita punya Yang lokal sama yang material luar itu Memang agak beda Jadinya Development-nya pun lain juga kali ya Mungkin ngeliat dari Iya, iya Kalau bicara masalah di denim sih Ranahnya pasti luas banget ya Karena memang gue pada dasarnya memang gitu Wah itu gitu Itu iya Salah ya Iya Sdk Iya sih kalau bicara denim luas banget sih Dari fabricnya sendiri Setiap negara itu pasti beda-beda Oke Cuma sekarang ini memang Kiblatnya itu memang lebih kepada Japan Denim sih Japan Denim Japan Denim itu memang sudah high top Banget sih Di dalam kelas denim gitu Karena materialnya Karena gue liat waktu itu Gue pernah suruh gue potongong Di salah satu apa namanya Dokumentari Gue liat itu ada denim Bangreng Tapi dia warna birunya tuh Bukan dari Wih gitu Jadi gini sebenarnya Indigo yang terbaik itu sebenarnya Asia itu megah Salah satunya Indonesia megah Cuma gak tau Some of the secret ingredients Dari si Jepang itu Dia 2-3 kali celup aja tuh Udah pekat banget Sedangkan Indonesia tuh Mesti berkali-kali nih Ya Nah dan gue gak tau kenapa Teknisnya seperti apa Rahsialnya Kalau kayak mesin Toyota Apa namanya Mesin Shuttle ya Sama aja Minta Berapa Os dia pakai Kemarin itu 11 Os Aren tolong Minta Selana wingman Denimnya 11 Os Itu anak-anak Ada gak sih Mana gak sih mau liat Biar dia tau Biar dia kasih tau Selananya seberat ini Setebel ini Dipake dengan sepeda Oh iya Ya karena gini loh Metode denim itu Dengan cara lo pake Bersepeda Itu salah satu faktor Ini 14 Nah Omegah Ini buat men Iya Itu buat lensepeda kemarin tuh Di Bandung Betul Dan ini serius Namanya rolling with denim Rolling with denim Jadi banyak banget tuh Si rollin sampe kebingung Sampe Sampe sendiri gitu Banyak banget Anything 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 Bisa pake Fixy Bisa pake MTB Bisa pake Bimx Bisa pake Mini City bike Whatever Yang pasti semua pake denim Denimnya kayak gini Lu bayangin Kerana itu salah satu keunikan fashion That mean Apabila Distrik itu sudah Banyaknya orang buat So mereka Try Cuba Betul Mereka cuba Mendobrak apa yang Diajar Iring sebelum ini Pakai ini Harusnya gini Pakai ini harusnya gini Pakai ini harusnya gini Dulut Thai nya untuk ke kantor Kan Sekarang itu Pakai Iya Iya Tapi sebetulnya Pake denim Supaya Dia fading juga Kan ada gerakan Ya kan Ininya bisa Ya honeycomb Blablabla Ada Wister Gitu-gitu Nah Gue mungkin nggak ngerti nih bro Tadi lo bilang 10 oz 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 Kekebalan kain Kekebalan kain Kekebalan kain Tapi Rasanya di Asia Tenggara ini Ramai yang suka kayak Gaya raget 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 I mean shoe Maybe vans Converse Denim Lucia Mereka sepeda Terutama di city ya Urban sepeda Nampak Styling ya Style Style Tapi memang Yang pake denim Untuk itu sih cuma Occasionally Aja sih Iya 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 Tapi intinya Bikin aja Bisa 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 Malisnya banyak loh Denim hat Malisnya banyak loh Banyak Denim hat Iya Di Malaysia kita Like 10 brands Oh iya Lokal Lepuk 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 Terima kasih banyak Ada lagi Kira-kira Last word Mungkin buat teman-teman Di Pedal Troopers Kalo Kira-kira Cepet lah Yang penting Keep up Pasti Keep riding Ketemu pasti ketemu Pokoknya cari fun Jangan Jangan cari kilometer Tapi cari sama siapa Loh sepeda Iya 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 Oh dari gua sih Siapa lagi Di luar sepeda Mungkin Bicara masalah fashion Pakai apa yang lo suka Pakai apa yang suka ya Buat sel Dan diri lo sendiri Tapi kalo memang nanti lo bisa membantu As a brand Lain Bisa lo promosi ini Ya silahkan lo bantu Iya Iya Harus saling tolong menolong Iya Dan untuk Gang sepeda mungkin Jaga keselamatannya Haa Dan Haa Have a good time Haa Kayuh 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 Dan walaupun Sub-sub budaya Sub culture yang Kamu join Support ekosistemnya Ya betul Jika ada acaranya Jika ada partinya Betul banget Haa Dan Knowledge Knowledge Keep on knowledge Dan Dan Dia selalunya Dia jadi gatekeeper Ya Haa Ada orang yang Mungkin dia lama sikit Dia rasa dia paling bagus Haa So kerana itulah yang Haa Kamu kalau mau Pakai denim Harus bermula dengan harga Seribu ringgit ke atas Ya Sekolah Anak-anak sekolahan gak Gak mampu Ya So mereka harus bermula di mana tempat mereka bermula Ya Dan Aksesnya cuma Kita transfer Kalau kita orang lama Rasanya kita transfer knowledge ada Akses itu lebih membina scene Ya Scanner Scanner Okay Thank you for Thank you Thank you bang Ryan Sip 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 Jadi teman-teman Sekali lagi kalau bisa Tolong di subscribe Channel ini Dan paling tidak di like dulu deh Di like aja Channel ini Supaya bisa ngebantu Ngembangin juga nih Channel nya Pedotoper Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya guys Bye Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you bro 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 Thank you guys Sampai lagi Jaya 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 Wuhuu Hurrah Hello I got you We'll be like